Pertanyaan saya berarti selanjutnya soal handphone. Tadi kan Mbak Melisa sempat mengatakan ya bahwa tiap keluarga juga sudah mengakses handphone milik David. Nah itu percakapan WhatsApp mungkin ya antara David kemudian Mario, se***** itu kayak gimana sih Mbak? Jadi mungkin sekitar hari Selasa itu keluarga akhirnya bisa mengakses HP-nya David. Seperti yang tadi saya bilang keluarga benar-benar fokus sama kondisi kesehatan David. Akhirnya baru bisa ngeliat HP itu. Nah itu memang ada percakapan antara HP-nya David dengan HP-nya anak berkonflik AG. Kenapa saya bilang antara HP? Karena kita sedalamin itu chat-annya mereka. Hanya ada diksi-diksi yang menunjukkan bahwa chat itu tidak satu orang. Nah itu memang chat antara HP-nya AG dengan HP-nya D, nggak selalu AG yang ngechat pakai HP-nya. HP-nya AG. Karena ada satu kali, dua kali juga bahasannya berbeda. Misalnya ada di tanggal 30, seingat saya tuh tengah malam si D, korban ya David, menyampaikan kalau subuh-subuh ditelepon. Ada yang mengancam dia. Itu berapa lama sebelum perjadian? Tanggal 30 ke tanggal 26 lah. Mungkin sekitar seminggu ya. Nah, mengancam untuk ditembak. Tapi kemudian muncul chat beberapa waktu. Kemudian ya tanggal 20 itu kalau saya tidak salah ingat, tanggal 20 ada chat dari AG yang menyebutkan, udah lu ketemu aja kira-kira gitu ya. Nggak akan gua tembak kok gitu. Makanya kita kayak, ini siapa di HP-nya? Si D juga seperti ada dua yang berbeda ya. Kita masih, makanya kita masih mendalami. Oke, maksudnya itu bahasa ya? Iya, dari diksi-diksi. Jadi belum bisa kita simpulkan. Kita simpulkan, tetapi intinya dalam percakapan itu mungkin ada lebih dari 5 kali David menolak untuk ketemu. Oke, itu seminggu sebelum peristiwa itu menjadi? Bukan, itu tanggal 20. Oh, tanggal 20. Tanggal 20, menolak untuk ketemu. Bahkan sebenarnya ketika David mengirim Sherlock, itu untuk gosen, bukan untuk dia datang. Nah, David kaget kok datang, ngapain? Nah, David mungkin lebih dari 2 kali, 3, 5 kali kali. Lebih dari 5 kali nolak, nggak mau turun. Diancam lagi, mau dibawa BRI, mau pula diancam lagi. Nah, banyak chat-chatan yang dibawah itu juga sengaja dihapus sepertinya ya. Makanya masih kita dalam dulu. Oke, sebentar mbak. Itu berarti chat yang untuk ngajak turun dan lain sebagainya sampai ada Sherlock yang tadi awalnya untuk gosen, itu dari HP-nya AG itu tadi? Ya, jadi dari jam 3 sore itu mereka sudah komunikasi dan tiba-tiba, karena di chat sebelumnya itu tidak pernah ngebahas terlalu, apa, sepertinya nggak pernah ngebahas kartu pelajar gitu ya. Tapi tiba-tiba hari tanggal 20 itu, ngotot mau ngambil dan membaliin kartu pelajar. Tentang kesimpang siuran kronologis yang ada dalam keterangan persnya, Dirkrimumpolda Metro Jaya menegaskan bahwa sejak awal, dua tersangka dan satu anak yang berkonflik dengan hukum memiliki penjelasan yang berbeda satu sama lain. Namun setelah dikonfrontir dengan barang bukti dan rekaman CCTV yang ada, ketiganya tidak dapat mengelak. Bahkan ada penambahan pasal yang bakal mencerat ketiganya. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Pada saat mulai menilpun SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrean, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan, yang ini sangat-sangat memprihatinkan kita lihat, ya sangat-sangat sadis di sini, itu ada tiga kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada dua kali menginjak tempuh, dan juga ada satu kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan final di itu. Ataupun tendangan bebas. Kemudian juga ada kata-kata, gue gak takut kalau anak orang mati. Bagi penyidik di sini, dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mensrean. niat jahat, dan juga aktus rius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya. Dua kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Terima kasih.